dan peralatan tradisional. Pembukaan lahan baru juga diatur secara adat. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan mengelolanya. Kalau alat kami belani itu, ada alat lain, itu tetap parangnya pakai kami. Hasilnya gini lah tadi itu, kadang-kadangnya kalau amak itu kurang, bisa agak makan dua bulan, tiga bulan. Nah bikin parit gini, kita bakar dia tidak sampai ke sini dia. Maka ini tidak dikena api ini. Karena dibikin kita parit dulu, dibersihkan betul-betul. Semua gini, semua. Kalau kita macam ini, orang punya tanah kan, kita harus jaga ini, jangan makan orang punya tanah. Harus dibersihkan macam ini, baru kita bisa bakar. Pemanfaatan lahan berdasarkan aturan adat yang harus dipatuhi, menuntun masyarakat desa Malemba hidup selaras dengan alam. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar alam yang merupakan bagian dari kehidupan mereka, tetap terjaga kelestariannya. Kalau dirah-dirah dibangin ini, kami itu kalau adat-adat secara orang datang itu, kalau dia mau belahang sini, kalau tidak cukup sampai tiga tahun, kita adat setelah sesuai adat rumah panjang. Kalau tidak sampai tiga tahun. Apa kebuah dia sebab tidak sampai tiga tahun? Dulu dia bilang minta pertama sampai tiga tahun, tapi dia ada sampai tiga tahun, karena dia ada alasan lain. Ada mau cari duit, bukuli apa-apa, kena pemali juga. Jadi sesuai dengan adat rumah panjang. Diantar ke Pulau Mali. Karena itu kami ada Pulau Mali, Pulau Mali itu tidak bisa ditebang kayu, tidak bisa dibakar rapi, tidak bisa ditebang rumput. Jadi kami ada Pulau Mali ke diri. Ada dari moyang kami dulu. Kalau tidak antar begitu, seperti kami takut kena pangkar. Dalam kehidupan masyarakat daya Iban, pola pemanfaatan lahan dibagi dalam beberapa bentuk. Di antaranya, rumah panjai, temawai, damun, tanah Mali, kampung puang, pendam, pulau, redas, tapang manye, tanah kerapa, tanah endor nampok, umai, pulau api, pulau temuni, pulau mali. Terjaganya lingkungan desa melembah, memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat setempat. Menjaga ekosistem alam dengan baik, membuat habitat alami tetap lestari, sekaligus memberikan manfaat. Salah satunya adalah lebah madu. Dalam bahasa setempat, lebah penghasil madu dibedakan berdasarkan tempat lebah tersebut bersarang. Lalau adalah lebah yang bersarang secara alami pada pohon besar. Lalau ini biasanya dimiliki perorangan yang diwariskan dari orang tua mereka. sedangkan tikung adalah sarang lebah buatan. Kepemilikan tikung perseorangan bisa mencapai 30 hingga 50 tikung. Meski tidak dibatasi, namun kepemilikan tikung diatur berdasarkan kesanggupan merawat dan memanennya. Untuk panen pertama tikung yang baru, harus dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat setempat biasanya menjual hasil madu dari lalau dan tikung kepada pembeli yang datang atau kepada masyarakat sekitar. Kita pasang tikung. Tikung itu untuk lebah itu, kita cari kayu yang bagus-bagus, pasang di situ supaya mau keringap di situ. Tikung. Lalau ada. Lalau itu tinggi. Kalau tikung itu nak tinggi, rendah saja. Kita kan dibikin tikung itu. Lalau itu kita ada kayu besar, kita siang, lalau. Ya tinggi-tinggi. Kalau belum tinggi itu belum mau keringap. Desa Melemba yang berada di sekitar Danau Sentarung dan dialiri Sungai Lemboyan menjadikan mata pencaharian utama masyarakat, terutama di Dusun Meliau sebagai nelayan. Sebagai bentuk penghormatan kepada alam, masyarakat daya Iban di Desa Melemba melaksanakan ritual Ngintu Danau yang merupakan upacara adat untuk memanggil dan memberi persembahan kepada penguasa yang ada di air, baik sungai ataupun danau, serta kepada petara atau Tuhan. Tujuannya adalah untuk meminta diberikan kemudahan dan hasil ikan yang melimpah. Setelah ritual Ngintu Danau, masyarakat dilarang menangkap ikan selama tiga hari. Carian masyarakat di sini yang pertama-tamanya nelayan, yang kedua ini tani. Yang tiga itu baru karet dan kerja. Kalau bagi nelayan itu, kalau sudah pasang, bukan orang lak terbawa kerja, perempuan pun juga ikut cari ikan dan kerja. Untuk menangkapan ikan adalah pakai alat pengilar, pukat yang di sungai, pancing, tajuk, jala, bisa, tidak ada di larang. Seterus itu ikan yang dapat itu bermacam-macam, seperti ringau, tapah, belidak, kelabau, dan banyak macam ikan lain lagi yang bisa makan pancing dengan bisa dapat pengilar, kata orang sini. Kalau di danau itu banyak larangan, tapi yang bisa ditangkap orang, pakai bubu, pakai tajur, pakai pancing, pakai jala saja. Semua ada 10 danau, semua dilarang. Seperti pukat, pengilar padat, kata orang kampung, nyentrum, dilarang, noba, larang, apalagi kan, baik di sungai besar, sungai kecil, di danau, lepas itu, jat-jat kemia itu, memang dilarang. Memang semua danau 10 itu tidak bisa dipukat. Semua tidak bisa dipukat. Kalau kita ya mukat, yang saya bilang tadi, di rawa itu, di belakang rumah itu, belakang betang itu. Selain menangkap ikan dari danau dan sungai, masyarakat juga membudidayakan ikan dengan cara kerambah. Cara ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga habitat ikan yang ada. Tidak hanya membatasi alat tangkap, adat di desa melembah, juga mengatur jenis ikan yang tidak boleh ditangkap, seperti ikan arwana, yang merupakan ikan endemik dan mulai langkah. Memelihara ikan di dalam kerambah, tidak bisa dilakukan, hanya berdasarkan keinginan perseorangan. Namun ada aturan tertentu, yang mengatur jumlah bibit, dan jenis ikan yang boleh dibudidayakan. Salor kerambah itu kita bikin sendiri, bibitnya kita ambil dari danau, yang tidak bisa lebih dari satu orang, tidak lebih dari dua ribu atau seribu. Paling yang minimal, paling bawah lima ratus, ke atas seribu atau dua ribu. Kalau lebih dari itu tidak bisa ambil lagi, sudah besar itu dijual, ambil sedikit besar. Takut umpannya tidak ada, dia nanti makan itu sendiri, habisnya itu mati nanti, cuma juga tidak ada hasilnya. Orang yang berkunjung wisatawan pun, tenang juga peraturan begini. Memang diada hukum, kalau ada melanggar peraturan yang diadat. Memang ada undang-undang sini. Bukan hanya untuk ngomong, memang sudah ada bukti, tanda bukti bukuan. Saja memang tidak bisa dilanggar. Kalau kita misalnya, ini bubu ini sudah dipasang, macam ini. Besok pasang-pasang-pasang air, dia terus pakai sepit ke danau, tempat bubu pasang bubu tadi, dia tiga tahun tidak bisa ke danau. Dia tidak berlaram. Itu. Di kampung ini, bukan murah ke luar, apalagi kalau orang luar. Kalau orang luar dia tahu, dia tahu ke danau, keluar, dia bawa jala, dia bawa apa, cari nak tuman. Kalau diketahui masyarakat, semua barang disita, sampai sepit disita, sampai jala, sampan, disita semua, dia suruh berenang pulang. Jadi memang sudah peraturan mafakat sini. Tapi walaupun begitu pun, tidak ada susah-susah juga cari-cari makan. Untuk cari makan, memang tidak susah. Memang peraturan memang gitu. Cari bibit pun enak juga. Dengan ikan itu masih dilindungi juga, supaya dia bisa berkembang biak lagi. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat desa melembah selalu bersumber pada sistem religi atau ritual dan aturan adat. Hal ini pula lah yang menuntun masyarakat daya iban yang bermukim di desa melembah senantiasa berperilaku serasi dengan dinamika alam hingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi upaya menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dengan merawat, menghargai, dan menjaga alam mereka mengerti alam itu hidup dan memiliki roh. Untuk itulah mereka menjaga alam dan alam menjaga mereka. penanggung hidup manusia huuuh minta kuwiwi ngakitai beradao da kampuang bayar dekulan ga kitai bangat panuh tam brand lialam kampuang nyaku minta tulwang nyaga kampuang ngebek ya ba kampuang marangang yilaku anak lantang Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!